Hai anak tuh dengerin ya anak tuh bermula na'at di na'u'aihi itu tetap dengan dua macamnya na'at atau dua bagiannya na'at ya sebau yang mengikuti apa na'at man'ot tahu akan man'otnya na'at atau yang disifatina na'at firofi dalam tingkah rofaknya man'ot wanasbihi dan nasobnya man'ot wajarrihi dan jernyaman man'ot wafi ta'rifihi dan dalam ma'rifatnya man'ot watang kirihi dan dalam nakirohnya man'ot an'atu bermula na'at al-haqqiyu yang bangsa hakiki ya sebau itu mengikuti ya sebau itu mengikuti apa na'at man'ot tahu akan man'otnya na'at diatas perkara takod dhamma yang telah lewat apama fi ifrodihi dalam mufrodnya ma'at wafi ta'rifihi dan tasniahnya ma'at wa jam'ihi dan jama'nya ma'at wafi ta'rifihi wafi ta'rifihi dan muzakarnya ma'at wa ta'rifihi dan wa'anasnya ma'at an'atu dan bermula na'at sababiyun sababiyu yang bangsa sababi ya kuno yang ada apa na'at mufrod dan itu ma'at wa yuro'a dan dijaga apa na'at fi ta'rifihi dalam muzakarnya na'at wa ta'nisihi dan mu'anasnya na'at apama kalimat bakdahu yang setelah na'at satu lagi ya al-jumalu 163 al-jumalu bermula beberapa jumlah bakdana kiroti setelah isim-isim nakiroh sifatun itu sifat sifatun itu sifat wa ba'dal ma'arif dan setelah isim-isim ma'arifat ahwalun itu beberapa hal udah ya saya jelasin saya artiin yang langsung satu kalimat yang langsung keseluruhan koedah pertama 160 an'atu bina wa'ayhi yatsbawaman utahu fi rohihi wa nasbihi wa jarihi wa fi ta'rifihi wa tangkirihi na'at yang dua jenis itu mengikuti man'utnya dalam tingkah rofa, nasob, jer, marifa dan nakiroh nah ketika na'at hakiki itu mengikuti man'utnya ditambai dengan mu'frod, tasniah dan jamah mu'zakar dan mu'anasnya harus sama nah kalau na'at sababi itu na'at sababinya itu harus tetap mu'frod hanya mengikuti itu mu'zakar mu'anasnya saja tasniah jamahnya itu tidak mengikuti kemudian yang 163 ketika jumlah jatuh setelah isim nakiroh dia ditargib jadi sifat dan apabila jatuh setelah isim ma'arifat maka menjadi hal terima kasih terima kasih